Terima kasih. Kata yang punya gejalanya, kalau baru hidup, dia tidak beberapa lama kemudian akan mati kembali. Nah, coba kita akan bongkar dulu bagian penutup belakangnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mulai terlihat motherboard yang bracketnya dibaut ke bodi belakang. Itu sudah bisa kita buka. Nah, ini penampakan dari susunan komponen. Kita perhatikan, biasanya masalah visi ini sangat jelas kalau ada kerusakan di bagian elko. Itu ada beberapa elko yang mulai melembung ya, tutup atasnya. Kalau kita lihat ada satu, dua, tiga, dan empat. Jadi, di sini ada elko yang melembung empat buah. Jadi, kita tidak usah terlalu pusingkan untuk hal-hal yang lain ya. Di sini ini daerah yang cukup berbahaya. Ini disebut daerah hot ya. Daerah yang banyak titik-titik tegangan. PLN yang memang kita harus sangat hati-hati bekerja di daerah sini. Sekarang kita akan copot elko. Tapi sebelumnya, elko primer yang hitam ini, yang besar ini, kita harus siot dulu kakinya. Itu muatannya masih besar ya, antara 300 sampai 400 V DC ya. Soalnya kalau kita sampai pegang, ya lumayan juga akan membuat kejutan yang sangat. Mungkin bisa memberikan efek sakit yang berbeda untuk setiap orang. Nah, sekarang kita akan coba untuk copot elko yang melembung tadi ya, yang empat buah itu. Kita coba pakai solder yang di bawah 40 Watt. Biasanya motherboard yang model-model sekarang ini memang agak sulit kalau pakai mata solder atau solder yang sekitar 20 sampai 30 Watt. Tapi coba saja, kita coba dulu. Karena ini kakinya kecil ya. Nah, ternyata tidak bisa juga. Sudah, coba kita ganti dengan solder yang sekitar 60 Watt ya. Mudah-mudahan bisa, nah itu matanya cukup besar ya. Nah, sekarang kita akan coba buka elko-nya. Nah, ini sudah mulai panas. Kita akan coba copotnya keempat elko tadi. Memang kalau kerja copot gini ya agak-agak sedikit repot ya. Kecuali kalau kita sedot. Tapi penyedot timas saya lagi kurang bagus. Jadi malah pokoknya mudah mungkin bisa merusak track yang ada gitu. Jadi lebih bagus langsung saja kita paksa dengan dipanaskan untuk dicopot. Ini sudah dapat satu elko. Eko yang lainnya akan kita copot juga. Yang melembung itu tentunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi nanti sulit kita masukkan kaki elko yang baru. Terima kasih telah menonton! 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 dengan kuat semuanya kita bersihkan selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita akan coba pasang kembali keempat elfo baru tersebut di nadi selamat menikmati 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 selamat menikmati